Kembali ke Tanah Air, Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2021 di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi. Gerakan Nasional BBI ini menargetkan peningkatan kualitas produk UMKM lokal dan plan aktif pemerintah daerah lewat transformasi digital, terutama di kawasan NTT. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2021 bertema kilau digital permata Flobamora. Flobamora merupakan kepanjangan dari beberapa pulau besar di provinsi NTT, Flores, Sumba, Timur, dan Alor. Acara yang diselenggarakan di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Jumat pagi itu terlihat meriah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan Gernas BBI sebagai salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional melalui UMKM untuk transformasi ekonomi digital. Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Maka dari itu penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi. Menkominfo, Jodh J. Pelatih meragaskan komitmen Kominfo dalam penyediaan jaringan telekomunikasi-komunikasi berkualitas bagi para pelaku usaha. Kominfo juga berkomitmen menggelar pelatihan digital kepada seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah termasuk NTT agar menguasai teknik implementasi bisnis digital. Hadir dan tersedianya digital talent Indonesia dan dengan itu kita boleh berharap a giant step satu lompatan raksasa mengejar menuju cita-cita negara maju 2045 seabad usia republik kita. Menteri BUMN Erich Thohir dalam sambutan secara virtual juga meyakini banyak potensi lokal di NTT yang membanggakan. Saya yakin ada begitu banyak bermata karya pelaku usaha di Flores. Sumba Timur dan Alor atau Floba Mora yang siap untuk memukau. Dapat menghadirkan model bisnis UKM digital yang dapat menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi UKM di seluruh Indonesia dalam mengoptimalkan teknologi. Acara Gernas BBI ini juga diisi dengan kegiatan virtual expo yang menampilkan produk-produk umbilan UMKM secara virtual yang telah dikurasi oleh sejumlah mitra seperti Telkom, Bank Indonesia, serta marketplace. Permaret 2021, sebanyak 4,8 juta UMKM sudah masuk ke ekosistem digital. Melalui Gernas BBI, pemerintah menargetkan capaian baru sebanyak 30 juta unit UMKM terus serta pada 2023 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!